Intro Assalamualaikum Hi hi good people Welcome to my vlog Kali ini aku akan ajak kalian Jalan-jalan ke Gunung Kidul Coba tembak kita mau makan apa Ya sego berkat Has Gunung Kidul Ini ada di sego berkat Bah Pawi Roranti Nanti lokasinya aku taruh di description book Lauknya ada macam-macam Ada tempe bacem, telur bacem, bihun Kering tempe, ada daging Ada ayam, terus jajanan pasar lainnya Dibungkus Pake daun jati Ini tempatnya sederhana banget Kayak di rumah gitu Jadi berasa di rumah nenek Kurang lebih Kalau perjalanan dari Jogja tuh Dua jaman Kita tadi berangkat jam 7 Jadi sekitar jam 9 Sampai Gunung Kidul First thing first Kita sarapan sego berkat Aduh Ini mah sedep banget Karena alasnya pake daun jati Itu ada kering tempe Yang kecap gitu Ada serum deng daging Gak sih seru deng kelapa Terus abis itu ada bihun Terus dagingnya nambah sendiri Kayak daging suwer gitu Terus nambah martabat Aduh Mana nasinya pulen Masih anget Ya Allah Sedep banget Ya Allah di atas nambah jati Puisa sedep banget Suapan pertama Rasanya tuh sederhana Ada manis Ada asin Ada pedes Simple Tapi ngangenin Ini bener-bener comfort food banget sih Kalau buat sarapan Enaknya sampe ngiler nih Waktu VO Nampakata O Essential Dari Setelah sarapan, kita lanjut ke destinasi selanjutnya Yaitu Pantai Watu Lawang Pantai Watu Lawang Watu artinya batu, lawang artinya pintu Pantai batu pintukah? Aku nggak tahu kenapa dinamain seperti itu Tapi yang jelas, ini pantainya cakep Dan akses ke sini tuh nggak susah Jadi untuk pantai yang aksesnya nggak susah di Gunung Kidul Terus cantik itu kayak sebuah anugerah Soalnya aksesnya susah banget Ini tuh ada di belakang Pantai Indrianti Jadi di sampingnya Pantai Indrianti tuh antara ada jalan ke belakang gitu Ikutin aja jalan itu Nanti akan menghantarkanmu ke Pantai Watu Lawang Relatif sepi kalau dibandingkan Indrianti Terus nggak ada pedagang yang menawar-nawar mendagangan gitu Jadi nggak terlalu terganggu Pantainya cakep Banyak tering-tering karangnya Oh iya satu hal nih Pantainya agak susah buat ternang ya Karena banyak batu karangnya tuh liat Terus waktu aku kesana Ada beberapa orang yang cari bunuh babi dan ketemu Jadi patut untuk berhati-hati Aku bisa bayangin sih Betapa indahnya Pantai ini Apalagi kalau pas senja alias pas sunset Matahari tenggelam Masih cakep banget Tapi ya say Takut pulangnya Bener-bener begitu banget Jalannya sepi Jadi kalau bisa pas pembungan Ini pasti cakep Saran aku Kalau kesini itu Mending pagian banget Kalau nggak suaranya Pas udah redup cahaya mataharinya Supaya fotonya nggak terlalu Over exposure Ini aku di waktu-waktu nanggung Jam 11 Jadi panas Spot Tapi situ ya kalau perempuan Tetap harus ada yang ngemenin Enaknya rombongan sih Kalau misalnya mau kesini sore-sore Aduh Dibuat bengong Pasti enak Dan mendengarkan deburan ombak Terus yang mau Nanggap ikan kecil-kecil Atau charkel Juga bisa Di sini banyak Seru deh pokoknya Nggak merugilah Kalau kesini Rumpah banget siap Kurban Ini tuh kita lagi cari Spot foto Pakai jasa mas-mas tadi Tung-tung Ya Kalau pasir di Gunung Kidul Sama pasir di pantai Yang ada di Bantul Atau Kulon Progo Itu Totally different Kalau Gunung Kidul tuh Pasirnya putih bersih Tapi kalau di Daerah Kulon Eh Di Bantul Atau Di Kulon Progo Pasirnya Hitam Jadi kalau ke pantai Ya ke Gunung Kidul Cuman Gunung Kidul Dari Yogyakarta Itu Sekitar Kurang lebih Dua jam Jauh banget Say Ini pas Langitnya biru Cakep Temin-teminnya cakep Pokoknya Menurut aku Pantai disini Nggak cocok Buat berenang ya Selain Karena ada Batu karangnya Ombaknya juga Cukup Kenceng Gitu Dan Biasanya Orang tuh Renangnya Di Laguna Kayak cekungan Dari Batu karang Terus keisi Air gitu Misalnya Renangnya disitu Karena nggak ada ombak Tapi kebetulan Di pantai Watulawang ini Nggak ada Tempat kayak gitu Jadi renangnya Di pinggir-pinggir Jadi Jadi harus Tetap hati-hati Karena di Batu karang-karang Ini Suka ada Hewan yang Tunggal Contohnya Bulu babi Jadi Lebih baik Untuk tetap Memakai Alas kaki Pas melangkakan Kaki Di karang-karang Dan Ini tuh Juga licin Yes Itu tadi Secuil perjalanan Dan beberapa Destinasi Di Gunung Kidul Ayo main ke Gunung Kidul Karena Gunung Kidul Itu Sangat Indah See you In another Video Thank you for Watching Bye 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 Terima kasih.